Intro Hai hai, di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat terkait penyakit hipertensi Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu, apa sih hipertensi itu? Hipertensi atau biasa yang kita sebut dengan tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada pada 140 per 90 mmHg atau lebih Tekanan darah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik Lalu apa sih tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik itu? Tekanan darah sistolik adalah tekanan saat jantung memempat darah ke seluruh tubuh Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah ketika jantung berelaksasi sebelum kembali memempat darah Setelah kita mengetahui apa itu hipertensi, maka kita juga harus tahu kualifikasi dari hipertensi itu sendiri Menurut GNC 7, tahun 2013, pada usia minimal 18 tahun, tekanan darah sistolik kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolik pulang dari 80 mmHg, maka termasuk dalam kategori normal atau optimal Ketika tekanan darah sistolik berada pada 120-139 mmHg dan tekanan diastolik berada pada 80-89 mmHg, maka termasuk dalam kategori prahipertensi Nah, pada kondisi ini perlu hati-hati untuk mengontrol tekanan darah agar tetap berada pada kategori normal Jika tekanan darah sistolik berada pada 140-159 mmHg dan tekanan darah diastolik berada pada 90-99 mmHg, maka termasuk dalam kategori hipertensi tingkat 1 Dan jika tekanan darah sistolik berada pada atau lebih dari 190 mmHg dan tekanan diastoliknya berada atau lebih dari 100 mmHg, maka termasuk dalam kategori hipertensi tingkat 2 Hipertensi sendiri menurut penyebabnya dibedakan menjadi dua kelompok yaitu hipertensi esensial dan hipertensi sekunder Hipertensi esensial biasanya disebut juga dengan hipertensi primer yaitu hipertensi yang tidak jelas penyebab spesifiknya Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang dapat ditentukan penyebabnya Misalnya, akibat penyakit ginjal, menderita obesitas, diabetes, dan lain sebagainya Taukah kamu? Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, hipertensi primer memiliki persentase sebesar 90% Sedangkan hipertensi sekunder memiliki persentase sebesar 10% Wah, perbedaannya sangat besar sekali bukan? Eits, tapi tenang, hipertensi juga dapat dicegah loh Hipertensi dapat dicegah dengan beberapa cara Di antaranya yaitu, yang pertama adalah menerapkan dan mempertahankan pola makan yang sihat Contohnya, mengurangi asupan garam, makan buah dan sayuran, serta melakukan anjuran pola makan sihat lainnya Yang kedua yaitu, mengurangi asupan kafein seperti kopi, teh, dan cola Ketiga, yaitu berolahraga secara teratur Dengan melakukan aktivitas fisik, dapat membantu menjaga berat badan serta menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah Keempat, hindari mengonsumsi rokok Sebab, merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan resiko serangan jantung serta stroke Selanjutnya, yaitu mengurangi stres sebanyak mungkin Mengurangi stres dapat dilakukan dengan meditasi, berlatih teknik relasasi otot, serta penapasan dalam Yang terakhir, yaitu tidur yang cukup Kurangnya tidur secara teratur, dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, serta stroke Selain itu, bagi pengonsumsi alkohol, penjagaan hipertensi dapat juga dilakukan dengan mengurangi pengonsumsian Hipertensi sendiri bukanlah penyakit yang menular, namun hipertensi memiliki resiko yang sangat Sekian video terkait penyakit hipertensi Semoga informasi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik Serta dengan video ini dapat membantu menambah wawasan terkait hipertensi Sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye Sampai jumpa di lain kesempatan